Sudah menjadi rahasia umum bahwa tembang-tembang cinta yang dihantar Rizky Fabian lewat lirik lagu mampu mengaduk perasaan hingga membuat orang merasakan cinta dan galau secara bersamaan. Menariknya bukan hanya suara merdu putra sulung komedian Sulein yang enak didengar. Lelaki yang agrab dipanggil Iki ini ternyata bisa spontan menciptakan lagu. Bahkan beberapa lagu dadakan buatan Iki berkolaborasi dengan beberapa penyanyi ternyata begitu disukai banyak orang hingga hits di tangga lagu. Lagu-lagu dadakan hits barangkali tembang berjudul Luka yang paling membekas diingatan publik. Lagu garapan Iki dan Gangga ini ternyata diciptakan secara spontan. Dikarenakan antusias dan sambutan dari banyak orang begitu besar, tembang lagu bikin galau ini akhirnya dirilis Iki secara resmi. Lantas apa yang menggerakkan hati Iki begitu mudah membuat lagu dengan nada yang amat indah serta lirik-lirik cinta bercampur Luka. Tak hendak bermaksud menyebut Rizky Febian kini punya pesaing berat. Tapi kehadiran sang adik Rizwan Fadilah yang juga kini berprofesi sebagai penyanyi pendatang baru. Rasa-rasanya bisa menyaingi karir Iki. Sebab Rizwan tak hanya memiliki suara merdu, penampilan serta kegagahan para serembaja SMA ini juga tak kalah keren dari kakaknya. Bahkan tembang cinta bawaan Rizwan pun mampu menyamai rekor penonton Rizky. Lantas akankah posisi Iki sebagai penyanyi solo hits akan tergeser dengan kehadiran Rizwan? Dari Njan dan Rizky yang sama-sama menjadi pusat perhatian. Besona dan tingkah Mahalini calon istri Iki pun tak luput dari sorotan. Menariknya bukan suara indah Mahalini yang meluluhkan hati banyak orang. Melainkan sikap dan responnya terhadap keadaan di sekitar. Termasuk menyadari statusnya sebagai calon menantu seorang komedian kondang. Hal ini terlihat ketika Lini berinteraksi dengan para penggemarnya di atas panggung dengan membalas kuyonan sambil menyebut dirinya sebagai calon menantu komedian. Sikap Mahalini yang perlahan mention dirinya sebagai bagian dari keluarga besar Sule menyiratkan anggapan bahwa dirinya tak sabar dinikahi Rizky Fabian. Lantas seperti apa persiapan Iki perihal rencana pernikahan dengan Mahalini? Meski hati dan pikiran tengah fokus mengumpulkan uang untuk keluar pernikahan impian. Lantas kapan tepatnya Iki dan Mahalini akan menikah? Benarkah Iki dan Mahalini sengaja masih menutupi lokasi dan hari pernikahan mereka demi memberi kejutan untuk para penggemar?